tetap semangat teman-teman hari ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat website pribadi yang kita pergunakan sebagai blog jadi nanti blog yang akan kita buat akan digunakan sebagai portfolio pembelajaran kita akan memanfaatkan aplikasi Google Sites untuk pembuatan blog sebagai portfolio pembelajaran Oke pertama kita klik sites google.com kita buat baru ya klik tanda plus ini nah silakan judul halaman kita ketik misalkan Oke gitu ya silahkan ukuran hurufnya disesuaikan silahkan dipilih jenis huruf yang sesuai langkah selanjutnya kita akan memberikan background bergerak atau kita memberikan gambar gif pada spanduk kita Oke untuk langkahnya kita klik plus disini silahkan ketik gifs kita pilih yang explore free gifs Oke di bagian sini silahkan ketik gifs apa yang akan kita hadirkan saya misalkan mau memberikan gifs pantai ya tektik beach disini tersedia beberapa bit gambar animasi bergerak yang bisa kita pilih ya misalkan saya pilih yang ini Oke kemudian saya klik share lalu copy gif link Nah setelah itu kita masuk ke situs lagi disini silahkan teman-teman klik foto lalu pilih Nah setelah itu klik dengan url kita klik lalu kita pas ke disini pas ke terus selanjutnya kita klik sisipkan gambar Nah disini silahkan beri nama misalkan setelah itu kita bisa menambahkan logo dengan menggunakan foto kita kita klik upload lalu kita cari dimana tempat kelima kita lalu open setelah itu kita klik silahkan rencananya di bawah spanduk ini saya akan menambahkan tulisan bergerak dengan judul misalkan selamat datang di website kami atau di website saya Oke seperti itu ya Nah untuk hal ini kita bisa menggunakan script yang sudah ada ya sebagai satu contoh saya perlihatkan sebuah script Nah inilah script yang akan kita pergunakan nantinya silahkan kita copy dulu ini kita klik copy like to kita klik semakan lalu semakan code Nah silahkan pasteur disini Hai lah itu klik berikutnya Nah akan muncul seperti itu ya kita klik sisipkan kemudian diatur ukurannya Oke tingginya juga kita atur Nah kalau dilihat kekontrasannya ini kurang kontras ya karena tulisannya hitam backgroundnya merah gelap dengan gelap jadi kurang kontras maka coba kita siasati untuk backgroundnya kita pakai warna putih Nah untuk warna putih sudah ada di script ini sudah kita bisa tandai warna putih itu apa kodenya itu kita akan mengganti backgroundnya menjadi warna putih Nah kita akan copy dulu ini kita klik kanan copy kita masuk lagi ke website ini kemudian kita klik lalu klik edit Nah setelah itu pada bagian background color ini kita blog sampai disitu ya kemudian klik kanan lalu pasteur setelah itu klik berikutnya nah tampilannya sudah memperlihatkan backgroundnya sudah berwarna putih selanjutnya klik simpan Oke seperti itu nah langkah selanjutnya boleh kita berikan penekanan untuk menandai bahwa ada hal yang berbeda dari tampilan sebelumnya kita klik ini lalu kita berikan penekanan yang berbeda Oke seperti itu penambahan tulisan sudah kita lakukan kemudian di bagian bawah tulisan perjalanan ini kita akan coba hadirkan sebuah background yang memberikan motivasi ataupun semangat motivasi ini menaah motivasi ini juga menjadi ciri karakter ataupun kebiasaan yang kita lakukan ya kita klik kotak teks kemudian kita beri semangat misalkan oke seperti itu misalkan dan kita blog tulisannya kita besarkan hurufnya oke hurufnya kita besarkan misalkan menjadi di segitu ataukah kita kurangi lagi sedikit ya misalkan nah gitu kemudian untuk jenis jenis hurufnya bisa kita atur sesuai dengan seni kita ya misalkan kita akan memberikan kita bold ya kemudian kita berikan efek ya supaya kelihatan ada penanda tampilan sebelum dengan sesudah kita misalkan klik foto kemudian kita pilih kemudian dari background ini bisa kita sesuaikan yang kira-kira sesuai lah kemudian kita sisipkan setelah seperti ini kita akan menambahkan foto kita nah untuk menambahkan foto berarti ada tahapan kita akan menghadirkan sebuah layout nah untuk saat ini saya akan menambahkan sebuah layout yang yang ada di blokir konten ini saya misalkan pilih yang ini kita klik nah disini sudah ada tempat untuk menarik foto kemudian ini text dan ini bagian dari subtext nya jadi nanti saya akan menambahkan foto saya kemudian saya tambahkan informasi tentang saya dan saya hadirkan deskripsi tentang saya nah untuk menambahkan foto kita bisa menggunakan foto yang kita unggah dulu di powerpoint ya kemudian kita berikan sedikit foto yang dari powerpoint ini akan kita simpan lalu akan kita upload di blog kita oke kita buka powerpoint dulu oke kita misalkan masukkan sebuah foto ya dari komputer kita seluruh saya itu ada di sini dulu saya insert kemudian kita besarkan segitu kemudian kita berikan efek ya misalkan efek yang mau saya pakai adalah efek yang ini atau yang ini oke sekarang ini kita shape as picture kemudian kita beri nama misalkan ya oke misalkan namanya itu ya saya simpan di tempat yang mudah nanti saya ingat misalkan ada di sini sudah tersimpan nah sekarang kita ambil kita tunggu ya kita klik plus kemudian upload file kita simpan cari di pgj ini lalu cari file yang kita namanya tadi di open Hai kayak dulu ke bawah apakah mau dibesarkan lebih kecilkan oke cukup kemudian diberikan di sini deskripsi misalkan tentang saya silahkan kita bold kemudian untuk jenis hurufnya itu bisa kita sesuaikan ya kemudian bisa dibesarkan silahkan menang saya itu apa saja akan ini silahkan kita atur ukurannya ya sesuai dengan keinginan kita ya inginan kita seberang kebesar yang punya saya yang mengatur kemudian ini juga bisa kita tebalkan setelah itu kita atur posisinya biar dengan rata ya itu silahkan mengumpulkan oke ini anggap sudah boleh kita berikan efek penekanan untuk menandai jadi bahwa bagian ini sudah kita berikan penekanan yang berbeda seperti itu ya misalkan mau seperti ini ketika ini sudah berarti boleh di bagian bawah ini akan kita munculkan kontak person ya untuk munculkan kontak person silahkan klik kotak text klik kontak person munculkan disitu umur hati kita ya Nah ini bisa kita kecilkan agar tidak terlalu boros tempat kemudian yang ini boleh dibesarkan di bagian bawah ini bisa kita munculkan WA ataukah channel YouTube kita ataukah alamat website kita begitu ya kita bisa memunculkan yang pertama channel YouTube kita ya untuk itu kita coba buka channel YouTube kita kemudian silahkan masuk ke channel YouTube kita nah inilah channel YouTube kita nah disini silahkan kita copy landingnya kemudian kita masuk lagi ke sini ya kemudian di bagian sini kita klik dua kali kemudian klik gambar kemudian masuk gambar Google silahkan diketik disitu YouTube gitu ya YouTube akan diarahkan nanti ke ikon YouTube yang misalkan yang ini kita klik lalu sisipkan silahkan ini diatur ukur ukurannya sesuai dengan ukuran yang kita perlukan begitu kemudian nanti silahkan disesuaikan ya akan disesuaikan Oke nah kemudian di sebelahnya kita tambahkan juga gambar tentang website kita kita klik klik di sini dua kali kemudian klik gambar kemudian silahkan kita cari Google gambar lalu silahkan ketik di situ website akan beberapa muncul beberapa pilihan website beberapa ikon website kita misalkan ini lalu klik sisipkan seperti itu silahkan dikecilkan dan muncul seperti ini nah tugas kita sekarang adalah mentautkan gambar ini dengan website kita kita mentautkan gambar ini dengan channel YouTube Oke untuk channel YouTube kita copy sekali lagi ya kita copy nah kemudian kita masuk ke website kita silahkan kita klik di sini lalu ada sisipkan link silahkan kita paste di sini paste lalu akan nah berarti ini icon ini sudah terkoneksi dengan channel YouTube kita demikian juga untuk alamat website ini nah karena kita baru memulai membuat oke baik sekarang kita coba publikasikan dulu ya kita klik publikasikan oke nah disini ada tahapan kita disuruh memberi alamat website kita pakai yang ini aja ya sharing dan dan updating Oke karena ini tersedia ya silahkan kita klik publikasikan website ini sudah terpublikasikan kemudian kita akan kita cek apa alamat website ini alamat website ini kita bisa lihat di sini kita klik yang gear ini ya Nah inilah alamat website kemudian kita salin link ya kemudian kita masuk lagi ke sini kita klik kemudian kita arahkan sisipkan link lalu kita paste lalu terapkan Oke jangan lupa kita publikasikan sekali lagi ya klik publikasikan nah artinya sekarang icon YouTube sekaligus icon website ini sudah terhubung dengan channel YouTube kita dan yang ini sudah terhubung dengan website kita kalau kita ingin melihat kita klik perhatian jauh oke perhatian jauh seperti ini tampilannya kemudian di bagian bawahnya ketika kita klik YouTube maka akan diarahkan langsung ke channel YouTube kita ya kemudian ketika kita klik website maka langsung diarahkan ke website atau blog yang baru kita Oke ini tahapan awal untuk pembuatan baranda sudah selesai untuk tahapan selanjutnya berarti ada tahapan dimana kita akan memunculkan halaman-halaman berikutnya di blog kita jadi blog yang akan kita buat ini untuk portfolio pembelajaran apa saja yang bisa kita portfolio kan hal-hal yang bisa kita portfolio kan dikembalikan lagi ke tugas pokok dan fungsi kita sendiri untuk kali ini kita akan memunculkan tiga kegiatan besar yang akan kita portfolio kita akan mem portfolio kan pengembangan diri kemudian publikasi dunia dan yang terakhir karya inovasi berarti kita akan menambahkan tiga halaman lagi yang pertama halaman pengembangan diri yang kedua halaman publikasi dunia dan kita akan melakukan penambahan halaman yang pertama ya tahapannya adalah kita klik halaman kemudian kita tambahkan halaman baru pengembangan pengembangan diri pengembangan diri silahkan ini kita bisa pengembangan kemudian untuk berikutnya bisa disesuaikan otomatis disini akan nambah menu satu lagi ya namanya pengembangan diri kemudian kita kita tambah halaman baru lagi namanya publikasi ilmiah kita klik selesai silahkan ini kita bold berarti nama satu lagi publikasi ilmiah kita tambah halaman baru berikutnya klik disitu karya inovasi kita klik selesai berarti sudah ada tambahan tiga halaman baru nah untuk halaman muka ini bisa kita ganti namanya ya kita klik titik tiga itu kemudian klik properti kemudian kita ganti menjadi beranda nah untuk pengembangan diri publikasi ilmiah dan kerenovasi akan coba kita buangkan subnya lagi ya nah kita mulai dari pengembangan diri kita akan menambahkan sub halaman di pengembangan diri yang pertama akan kita tambahkan adalah pengembangan diri dalam bentuk mengikuti pelatihan kita klik disitu tiga ini ya kemudian tambahkan sub halaman kemudian kita beri nama pelatihan jika Bapak Ibu ingin menambahkan sub halaman yang lain penunggu dari kita klik titik tiga lagi kita tambahkan sub halaman lagi misalkan kegiatan yang sering dilakukan oleh guru-guru adalah orientasi KKG atau MGMP itu misalkan klik selesai kalau misalkan Bapak Ibu ada tambahan kegiatan pengembangan diri yang lain seperti misalkan webinar silahkan klik disitu tambahkan sub halaman titik webinar anggap ke dulu ya nah kita langsung ke publikasi publikasi apa saja bentuk publikasi ilmiah yang sudah Bapak Ibu lakukan misalkan ini kita akan menambahkan publikasi ilmiah dalam bentuk laporan PTK gitu kita klik titik tiga lalu tambahkan sub halaman silahkan diketik laporan PTK kemudian apa lagi bentuk publikasi ilmiah misalkan Bapak Ibu tambahkan sub halaman lagi kita misalkan menulis desa praktis apalagi untuk publikasi ilmiah yang Bapak Ibu lakukan misalkan Bapak Ibu pernah menulis artikel jurnal ya kita klik titik tiga kemudian tambahkan sub halaman silahkan diketik artikel jurnal apalagi kira-kira yang bisa kita publikasi ilmiahkan misalkan Bapak Ibu pernah menulis di koran ataupun media masal disini kita ketik artikel jurnal populer ya selesai apalagi yang pernah Bapak Ibu buat misalkan Bapak Ibu sebagai seorang guru pasti sudah punya diktat ya kita klik diktat misalkan seperti itu ya kita klik selesai lalu ini dikabok dan masih banyak bentuk publikasi ilmiah yang lain nah sekarang kita akan lanjut di karya inovasi apa bentuk karya inovasi yang sudah Bapak Ibu hasilkan contoh ya untuk karya inovasi saya akan memunculkan pembuatan media pembelajaran berarti kita klik titik tiga ini tambahkan sub halaman disini apa yang menulis media pembelajaran apalagi bentuk karya inovasi selain media ini apa yang bisa kita munculkan sebagai renovasi misalkan Bapak Ibu pernah membuat karya seni Bapak Ibu ketik karya seni ini selain ini apa yang bisa kita munculkan sebagai renovasi misalkan Bapak Ibu pernah membuat teknologi tepat guna ya tulis teknologi tepat guna kita sudah membuat sub-sub halaman untuk setiap kegiatan utama yang kita munculkan di blog kita ya program pendiri publikasi ilmiah dan karya inovasi nah untuk pelatihan ini kita akan mempublikasikan yang pertama media pembelajaran yang sudah kita buat pada pelatihan ini kita sudah menghasilkan empat media yang pertama slide presentasi yang kedua video pembelajaran YouTube yang ketiga kuis interaktif dengan kuisis dan yang terakhir blog sebagai portfolio Oke kita akan coba menambahkan media pembelajaran kita klik media pembelajaran nah kemudian pada bagian ini kita akan menambahkan beberapa media pembelajaran yang sudah kita buat Oke kita akan masuk di disisipkan silahkan teman-teman bisa memilih beberapa layout yang sedia nah karena saya akan menggunakan layoutnya ini saya akan mengekliknya kemudian karena media yang saya hasilkan ada empat berarti saya akan mengekliknya sebanyak empat kali satu dua tiga oke baik yang pertama yang akan saya munculkan adalah slide dengan kanva ya berarti saya klik disini kemudian saya pilih gambar kemudian saya cari Google gambar silahkan disini ketik dengan kanva ya sudah ada wordword pilihan kanva misalkan saya pilih yang ini kemudian saya klik sisipkan oke yang pertama slide presentasi dengan kanva sudah kita buang yang pertama sudah ya oke selanjutnya selanjutnya kita akan menambahkan gambar tentang YouTube ya karena kita sudah membuat video yang selanjutnya kita ulang YouTube klik YouTube Oke misalkan yang ini ya lalu kita klik sisipkan sudah ya kemudian setelah YouTube kita akan menambahkan kuis kita pilih gambar kemudian disini kita klik oke di sini ya kita klik sisipkan kuisis 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 oke misalkan kita masukkan yang ini disipkan terus yang terakhir kita akan memunculkan website kita ya klik disini kita pilih gambar begitu disini kita klik website klik kita coba memberikan sedikit redaksi di bagian keterangan ini oke untuk yang pertama video video yang sudah kita buat adalah slide presentasi dengan kanva silahkan tabo oke terus yang ini video video kita klik sisipkan tabo kemudian kita klik sisipkan tabo kemudian kita klik sisipkan tabo kemudian kita klik kemudian yang ini kuis interaktif selanjutnya di sini blog sebagai portfolio profolio nah silahkan nanti pada bagian klik to make the text jelaskan ya oke jelaskan sedikit tentang proses pembuatannya silahkan di narasikan dengan bahasa kita copy nah asumsinya nanti ini berlaku pada seluruh perincian deskripsi dari setiap media yang sudah kita hasilkan nah berarti narasinya disini nah sekarang untuk medianya sendiri untuk gambarnya ini kita hyperlinkan dengan kanva kita hyperlinkan dengan YouTube kita hyperlinkan dengan krisis kemudian kita hyperlinkan dengan website kita oke yang pertama ya oke untuk kanva silahkan kita klik kanva disini ya kanva gitu nah baik sekarang kita kembali ke meranda ini kita coba yang pribadi aja oke coba kita lihat karya yang sudah kita hasilkan misalkan kita menggunakan yang ini oke ini ini presentasi yang sudah saya buat nah sekarang saya akan mentautkannya ya berarti saya klik bagikan seperti ini kemudian disini ada tautan publik ini saya copy saya klik gitu ya kemudian klik salin seperti ini nah inilah yang akan saya sematkan nanti disini di gambarnya ini kita klik ini kemudian saya sisipkan link lalu paste paste lalu terapkan berarti gambar ini sudah terhubung dengan slide saya di kanva selanjutnya youtube oke youtube berarti ini saya copy dulu klik kanan saya copy linknya kemudian saya masuk lagi kesini maaf saya masuk lagi kesini kemudian saya klik kemudian sisipkan link lalu paste disini paste oke lalu terapkan oke sudah ya kemudian untuk website sendiri ini saya kasih publikasikan dulu publikasikan baik sekarang saya coba tautkan linknya disini oke saya klik kemudian saya salin link kemudian saya masuk lagi kesini ya klik klik gitu kemudian disini tautkan link lalu paste disini paste lalu terapkan nah untuk kuisis sama prinsipnya kita perlu membuka kuisisnya terlebih dahulu seperti itu ya kita buka kuisisnya nah kemudian coba lihat di perpustakaan apa saja soal-soal yang sudah kita selesai buat oke gitu ya sekarang klik yang ini seperti itu untuk kuis ini silahkan kita klik gunakan di web ini kemudian silahkan kita salin link ini ya salin gitu ya kemudian kita masuk lagi ke website kita nah disini silahkan kita masuk ke website ini ya kita klik disini sisipkan link ya paste untuk melihat hasilnya silahkan kita rating jauh seperti ini ya oke nah berarti kanvanya kalau di klik nanti akan mengarah ke kanva seperti itu ya kalau klik youtube akan mengarah ke youtube kita gitu kan nah kemudian kalau kuis ini akan mengarah ke ke kuis ini ya kemudian kalau alamat web ini di klik maka langsung akan mengarah ke website kita oke ya nah ini proses untuk memportofoliokan media yang sudah kita buat sudah kita anggap bisa ini kita coba masuk ke pengembangan diri ya berarti kita akan fokus di pelatihan ya kita akan memportofoliokan ataupun mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan pada pelatihan ini kita klik yang pelatihan oke untuk yang pelatihan boleh kita menggunakan layout seperti ini ya klik ini kemudian disini bisa kita unggah foto kita pada saat mengikuti kegiatan pelatihan sebagai salah satu contoh saya akan memperlihatkan beberapa foto yang bisa kita unggah pada pelatihan ini ya silahkan teman-teman bisa mengambilnya dari telegram ya ya kita masuk di grup kita nah silahkan teman-teman bisa mengunduh foto ini ya klik kanan ini kita download ya download ini klik kanan kita download juga oke yang ini ya ini download juga kita download juga download juga ya oke misalkan yang ini ya kita klik ini download dan yang ini kita klik download lanjut nah ini misalkan ya ini kita download ya download dan yang ini kita download oke angkap kita sudah selesai mendownload nah sekarang tinggal kita masukkan ya oke langkahnya adalah kita buka yang disini nah disini kita klik disini ya klik plus lalu pilih upload nah silahkan kita cari dari download kan sudah banyak yang sudah kita download tadi misalkan yang ini yang dipakai ya kita klik yang ini kemudian disini ketik bjj multimedia angkatan 18 oke ya provinsi ntb bari ntb dan ntd ya silahkan ini kita board kemudian berikan sedikit berikan sedikit informasi yang memuat ntb 5w 1h oke 1 what berarti ini apa nama kegiatan yang dilakukan oke terus yang kedua where where dimana dilaksanakan oke terus yang ketiga when kapan dilaksanakan oke terus why kenapa kenapa kegiatan ini penting dilakukan kemudian who siapa penyeleng 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 terakhir siapa penyeleng penyeleng kemudian yang kedua siapa yang menjadi target pelaksanaannya oke kemudian yang terakhir how bagaimana gitu ya bagaimana pola pelaksana an nya oke oke sebisa mungkin kita munculkan yang dan ini ketika kita ingin menambahkan foto gitu ya menambahkan foto yang lain bisa disini mau tambahkan foto yang lain lagi silahkan silahkan teman-teman bisa memberikan penekanan dengan foto yang terlihat nah seperti ini nah untuk tulisannya sendiri boleh kita berikan penekanan dengan warna yang berbeda sedikit agar bisa membedakan antara header dan hiternya ya oke jadi ini boleh nanti bapak ibu sesuaikan oke nah untuk penambahan foto yang lain bisa kita lakukan di bawah ini nah misalkan untuk memperjelas ataupun meyakinkan orang bahwa memang benar kita melakukan kegiatan maka perlu kita tambahkan foto-foto yang lain nah misalkan ini saya akan coba mengakhirkan ada segmen foto ya ada segmen foto saya akan menambahkan 6 segmen foto berarti kalau saya lihat dari eh ketersediaan lewat yang ada saya misalkan pilih yang tiga ini ya tiga karena saya perlu 6 berarti saya kita tambahkan 2 nah begitu ya silahkan disini kita tambahkan foto yang pertama ya misalkan kita upload fotonya dari ini ya pertama oke kemudian yang ini saya upload lagi fotonya misalkan yang ini ya kalau disini saya klik foto misalkan fotonya yang ini ya nah untuk ini saya klik misalkan saya upload foto misalkan fotonya yang ini kemudian yang ini saya klik foto misalkan fotonya yang ini dan yang ini saya klik misalkan fotonya adalah foto yang oke sudah ada 6 foto ini ceritanya nah oke nanti silahkan eh kita bisa jelaskan disini ya misalkan ini hari itu misalkan ya hari keberapa misalkan ini materinya dulu nih misalkan ini pembukaan nah seperti itu ya pembukaan oke silahkan nanti kita sesuaikan pembukaan ya nanti kita bisa sesuaikan presentasi dengan kanva oke selanjutnya yang ini eh pembuatan video dengan capcut nah gitu ya disini baru penutupan misalkan oke silahkan ya nah ini misalkan kita beri keterangan nih hari ke sabtu ya disini hari hari dua hari nah misalkan seperti itu ya ini untuk meyakinkan bahwa memang betul kita sudah berupaya mengikuti semua agenda dalam pelajar ini ya kemudian kita berikan penekanan dengan penekanan ini silahkan kita pilih gambar yang memang merepresentasikan ataupun background yang sesuai dengan keinginan kita ya oke silahkan disini dipilih yang sesuai atau yang sesuai dengan baik begitu ya berarti pada bagian pelatihan sudah kita publikasikan semuanya berarti ini proses untuk mempertupuliukan kegiatan yang sudah kita lakukan dan produk yang sudah kita hasilkan sudah terlalu maka kita anggap ini sudah bisa dicukupkan nanti teman-teman bisa menambahkan penguploadan kegiatan-kegiatan yang lain ataupun beraportan yang lain saya kira itu dulu teman-teman jangan lupa ketika sudah selesai ini melakukan sebuah proses editing ataupun updating jangan lupa untuk kita publikasikan sekali lagi supaya yang terakhir kita ubah itu ampil perubahan klik publikasikan kemudian klik publikasikan sekali lagi ini sudah selesai seperti ini nah untuk selanjutnya silahkan kita copy link yang ada copy dari alamat website kita kita klik ini kemudian kita saling link setelah itu silahkan masuk ke 5D pada pembuatan blog silahkan kita klik pengumpulan tugas blog akan disini diklik pada link ini kita klik lalu kita paste tadi link yang sudah kita dapatkan dari blog kita kita paste klik lalu klik link lalu save change nah kalau sudah terekam seperti ini berarti proses pengumpulan tugas pembuatan blog sebagai pelajaran sudah kita lakukan oke saya kira itu dulu tetap semangat teman-teman semangat pagi selamat menikmati